Intro Shalom dan horos buat kita semua Amang Inang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus kembali kita bertemu dalam renungan harian kita apa kabar Amang Inang dan semua saudaraku doa dan harapan kami kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan marilah kita berdoa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian amin firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini Senin 12 Agustus 2024 tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 5 terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya Amang Inang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus terang adalah merupakan bagian yang penting bagi dunia ini dan bagi kehidupan kita umat manusia ketika menjalani hidup sehari-hari kalau tidak ada terang manusia tidak dapat hidup dengan baik contohnya pada saat ada pemadaman listrik sehingga terjadi gelap bulita di malam hari rasanya sangat tidak nyaman dan kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik manusia membutuhkan terang sebab tanpa terang manusia hidup di dalam kegelapan seandainya terang tidak ada di dunia ini pasti dunia akan gelap bulita jika terang tidak ada dalam dunia ini kehidupan sulit dan bahkan susah sekali sehingga terang itu sangat penting dan semuanya sudah diaturkan oleh Allah dengan kasihnya yang sangat besar dia mengutus anaknya yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus menjadi terang dan juruselamat dunia hidup di dalam kegelapan kerap menjadi simbol dari kehidupan yang penuh dengan penderitaan pada situasi semacam itu terang menjadi lambang hadirnya kehidupan dan keselamatan ketika kita berada di dalam situasi yang gelap mungkin karena listrik padam dan lain sebagainya kita pasti akan mengalami kepanikan dan kita akan berusaha mencari sumber penerangan seperti lampu, senter, lilin dan lain sebagainya demikian juga apabila hati kita sedang mengalami kegelapan karena beratnya berbagai pergumulan hidup jangan takut jangan biarkan depresi menyerang kita dan jangan pernah putus asa di tengah manusia hidup di dalam kegelapan karena sudah jatuh ke dalam dosa Allah menyatakan kasihnya di dalam anaknya Yesus Kristus yang menjadi terang yang sesungguhnya Yesus adalah terang dunia dan setiap orang yang mengikut dia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup datanglah dan terimalah Yesus terang dunia maka di dalam dia kegelapan hati kita akan sirna dan lenyap sehingga kita akan menikmati terangnya yang luar biasa memberi arah yang jelas bagi kita untuk menapaki perjalanan hidup ini terang yang sesungguhnya sudah datang masuk dalam kehidupan nyata kita dan menghalau kegelapan yang ada di dalam hidup kita terang Kristus telah datang dan masuk di dalam kehidupan kita terang Kristus yang telah bercahaya dan setiap orang yang mengikut dia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan akan mempunyai terang hidup terang itu datang sebagai bukti kebaikan dan kasih Tuhan bagi manusia terang itu menerangi hati dan hidup kita kini dan sepanjang masa amin kita berdoa terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang telah mengutus anakmu Yesus Kristus menjadi terang bagi kami menerangi kehidupan kami menerangi pikiran kami menerangi perjalanan kami hadirlah terus dalam hidup kami untuk boleh menerangi pertumbuhan anak-anakmu yang masih sekolah yang masih mencari pekerjaan bahkan yang sudah bekerja engkau menolong dan memberkati menerangi hati setiap keluarga yang mendambakan Hagabion menerangi hati para orang tua untuk boleh menampaki kehidupan mencari kehidupan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari anak-anaknya Tuhan terima kasih kami percaya engkau juga akan menerangi cemaatmu yang dalam keadaan berduka menghibur mereka menyembuhkan yang sakit dan menolong setiap kami di tengah pergumulan kami juga berdoa untuk cemaatmu yang berulang tahun kelahiran engkau memberkati berulang tahun pernikahan juga engkau berkati yang naik jabatan tambah penggajian dan bahkan mendapatkan hal-hal yang diinginkan bersama dengan Tuhan kiranya mereka boleh bersyukur terima kasih Bapak Sorgawi kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihanmu dalam Yesus Kristus kami berdoa amin selamat pagi dan selamat hidup di dalam terang Kristus selamat pagi selamat pagi selamat pagi